Halo semuanya, balik lagi di channel youtube Iqmen Krisna Di video kali ini saya buat kue dadar gulung Hasilnya berpori, nah gimana caranya? Buat kue dadar gulung yang berpori seperti ini Ada tips dan triknya Yang pengen tau gimana caranya, langsung aja ditonton videonya Untuk di like ya videonya Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe Dan kalau bermanfaat, di share ke media sosial lainnya Untuk langkah awal kita buat isian kue dadar gulungnya alias inti kelapanya Siapkan setengah butir kelapa yang sudah diparut Tambahkan 1 lembar daun pandan dan 80 gram gula merah Oke langsung aja Siapkan wajan, tuang 100 ml air Tambahkan gula merah yang sudah diiris-iris Masukkan 1 lembar daun pandan yang sudah disimpul 1,4 sendok teh garam Kalau gula merahnya sudah larut Tinggal dimasukkan setengah butir kelapa Yang sudah diparut Kalau mau inti kelapanya bertahan lama alias awet Berminggu-minggu Kamu bisa masak sampai benar-benar tanek Dan kadar airnya itu benar-benar kering ya Seperti ini hasilnya Nah kalau sudah tinggal dimatikan kompornya Lanjut kita ke tahap berikutnya Saya sudah siapkan 25 sendok makan cembung tepung terigu Setara dengan 250 gram Tambahkan 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanili bubuk Dan 1,4 sendok teh baking powder Aduk sampai tercampur Tuang 600 ml air Kita tuang secara bertahap Sambil diaduk Terima kasih telah menonton! Tambahkan pasta pandan secukupnya Masukkan 2 sendok makan minyak goreng Untuk memastikan tidak ada tepung yang masih mengerindil Kita saring dan tuang di wadah yang baru Panaskan teflon Kalau bisa sampai benar-benar panas ya Beda dengan membuat risau Kalau membuat kue dadar gulung Teflonnya harus benar-benar panas Sampai pada saat dimasukkan adonan kue dadarnya Bunyinya nyes seperti ini Karena hasilnya akan berbeda Jika tidak panas Dia tidak bisa berpori Tapi kalau teflonnya benar-benar panas Hasilnya akan berpori Kita lihat ini dia hasilnya Berpori cantik ya Jadi sekali lagi Untuk membuat dadar gulung Pastikan teflonnya harus benar-benar panas Sampai berbunyi nyes seperti ini Biar hasilnya berpori cantik Adonan kue dadar yang bagus Kalau sudah masak seperti ini Digulang-gulang aja Dia sudah langsung lepas Sama sekali tidak lengket Sampai jumpa Sudah selesai buat dadar gulungnya Sekarang tinggal kita isi Dengan isian inti yang sudah barusan dibuat Masukkan inti ke atas permukaan dadar gulung Lalu bagian samping kanan dan juga kiri dilipat Bagian atas juga dilipat Biar menutupi inti dari isian kue dadar gulungnya Lalu digulung seperti ini Nah cakep ya hasilnya berpori Jadi untuk cara penggulungannya sama seperti Kalau kita membuat risol atau lumpia Lakukan cara ini Sampai semua dadar gulungnya habis Alhamdulillah sudah selesai buat kue dadar gulungnya Gimana cara buatnya mudah bukan? Sudah tahu tips dan triknya Gimana cara membuat dadar gulung yang berpori Dan hasilnya cantik seperti ini Untuk rasanya sendiri luar biasa enak Intinya manisnya pas ya Dan luar bagian dadar gulungnya juga sangat enak Buat yang suka dengan tutorial kali ini Dan mau mempraktekannya Jangan lupa praktekan di rumah Atau kamu juga bisa share ke media sosial Dan juga ke teman-teman Buat yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Klik tombol lonceng untuk berlangganan Biar kalau ikhbenkrisna upload video Kamu jadi orang yang pertama yang melihatnya Jangan lupa juga di follow fanpage facebook Ikhbenkrisna dan juga instagram Terima kasih telah menonton!